Terima kasih telah menonton Agak gimana ya Tapi kan bisa kelihatan ya Kalau di luar negeri itu emang beda ya Emang gimana sih pak bedanya pak Ya makanya nanti kita bedakan saja ya Kita buat sebuah perbandingan Kereta IP Indonesia versus luar negeri Tapi masa kita berdua aja Undang dong seorang cewek-cewek Maksudnya gak ada temen kita Mana ada di stasiun ngundang-ngundang Kita berharap Oh iya mari kita berharap Walaupun keretanya tidak datang Datangkanlah wanita cantik Datangkanlah seorang bidadari Untuk menemani kita ya Allah Amin Wah Ini jabah Keluarnya dari kontainer lagi Halo Selamat duduk Selamat tinggal Halo Halo apa kabar Sisakan Tadi aku dengar Dingin gak? Asik 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 Baru juga datang Dari kembali Belum tak Tapi kalau kita lihat kayak gini Serahnya cocok kukus ya Kukus 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 Kita happy Kalian tahu gak alat-alat dapur apa yang 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 suka damai Apa? Pisau 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 Anis tadi siapa namanya? Ya ampun Belum kenalan Belum tahu Kenalan Nama siapa? Anissa Sastro Kenalin nih Fransku Kruk Saya Sumpir Klai Semi Batak Batak Jerman Ya jadi waktu kalau saya di luar negeri waktu saya kesana ya Interior keretanya tuh dihiasi dengan karya seni-karya seni Tidak Kamu pernah ke luar negeri gak? Ke Depok Bekasi Bekasi betul Itu larut planet ya Kita lihat nih Gerebong kereta bawah tanah di negara ini dihiasi lukisan indah Nah tuh Wuuu Jadi menarik kan? Ini gak boring Gak boring Ini kalau di Indonesia ditambah-tambahin nih Iya pasti Kilai was here Eh pak jangan bangga-bangga luar negeri Nona mesti tahu disini juga ada Apa tuh? Nih yang kayak tadi tuh Nih kita lihat nih Tuh Ini dibanak Keren pakai batik Keren Tegal Tegal men Jadi kan batik tegal kan ada sendiri kan Tuh Wah tegal dihiasi batik tegal Keren Keren banget Antep pak Indonesia gak kalah ya kan Nona Iya Eh jadi nyaman juga kan kita naik kesana Terus suasananya juga enak Terus penampilannya juga bagus Tapi pasti disini gak ada dong kereta api yang mewah Kayak yang seperti kayak hotel gitu loh Ada kereta api mewah sama bayar Tidak dikelir Lewa kuning hidau Kayak gimana kan? Nih gue pernah waktu itu naik ini nih So fancy, so wonderful, so luxurious Nih kan? Kayak kereta yang di Harry Potter gak sih? Betul Iya ini rapi banget kan nih? Keren banget Kalau bapak disitu pasti berantakan Ini kebetulan satu gerbong ini buat berlapan belas ya? Buset Memang banget ya? So cool men tuh bisa tiduran udah gak ngerasa 18 jam 20 jam naik kereta mah Ada kamar mandi dalam Iya kan? So luxurious gimana Anissa? Ini kalau miskin-minskru Gitu doang mbak Kecil pak Indonesia ada namanya kereta Nusantara Kamu tau kenapa namanya kereta Nusantara? Karena adanya di Indonesia Yes Wow 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 Iya dong Eh tapi sebentar kita tanya dulu Ini kamu termasuk seseorang yang suka naik kereta gak? Dulu sih aku waktu kecil naik kereta sih Karena emang suka jalan-jalan Kalau kereta kan Pemandangannya kita bisa lihat Terus buat suasana bareng keluarga juga Betul Tapi kalau dilihat dari pengalaman Anissa kecilnya Ini pasti naik keretanya kereta bisnis Karena waktu saya kecil Kereta yang saya naikin Saya ingat banget Saya pemandangan saya Saya lihat Orang-orang Kalau ada kami Lo tidur di bawah Iya di bawah Iya bener Naik kereta kan begitu Kalau ada kaki ya Kita lihat ini nih Ini Nusantara Wow Cakep juga nih Ada ruangan untuk tidur Dan kalau mau naik ini Biayanya setimpa dengan fasilitasnya Itu ya Dindingnya aja begitu tuh Keren Boleh juga Ya boleh juga Terus antara tuh ada tuh Tapi kemarin itu Waktu saya naik kereta yang rutanya dalam kota Jakarta Pernah naik kereta Apa? Komuter line Belum Belum pernah Saya ngeliat orang tidur di dalam kereta Masa? Ya iya masa tidur di luar kereta ya Iya Iya Juga sih Bagus Bisnis Ini kalau gak percaya ini buktinya nih Buse Ini ninja capek Habis nelesain tugas Iya 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 ini Hattori Hattori habis nelesain tugas capek dia Eh tapi pak bapak jangan ngejelekin kereta gitu dong pak Saya ngejelekin kereta Saya coba bilang bahwa Skr-Bkir Skr Oh Tapi di luar negeri juga ada pak Orang tidur itu dimana aja Nih coba kita lihat Tuh Itu tidurnya Itu tidur tuh Iya Tuh Jangan Next Gusek Tapi videonya lebih bagus kan Iya sih Tadi videonya 3GP We gila We 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 Di Jepang juga tidur Sampai ada yang jongkok-jongkok di bawah Iya Tengah banget sih Kamu kalau disuruh pilih Mendingan naik pesawat atau naik kereta Tergantung kemana dulu Ke Jogja Kereta sih Kenapa Ya karena kan kereta Jogja itu Pemandangannya juga indah Terus kalau misalnya naik pesawat Cepet nyampe Kayak gak bisa Menikmati aja sih Menurut dia Aku sih yang mau naik apa aja Yang penting sama kamu Oke Bagaimana kalau kita bernyanyi lagu tentang kereta Gimana Ini freestyle ya Oke Freestyle bernyanyi lagu tentang kereta api Kasih lagu Kasih lagu Nanti saling sambung menyambung Oh iya iya boleh Kan namanya kereta api kan Ini sebuah lagu tentang kereta api Saya bertanya-tanya Dari mana namanya Kereta api Tapi gak ada apinya Mas Lanjut Bukan dia Selur Oh Sari Gak ada apinya Yang paling enak dari kereta api Kita bisa lihat pemandangan kanan dan kiri Bikinnya murah Selesaian meriah Kita bisa happy Sampai tempat juga Tidak sepikir Kereta api Kereta api Kereta api Ambil gampangnya aja Oke Kereta api Regangin Apa sih lu? Apa sih? Jangan ketawa-ketawa juga Kartai cinta Ya Allah Ya Allah Ini ada yang berhijab Gimana? Caden Caden Matanya doang kelihatan Astagfirullah Jangan lupa Jangan lupa